Hai Mams, apa kabarnya nih? Semoga Mams dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya Nah Mams, kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan sharing manfaat serta cara mengolah tanaman lidah buaya untuk mengurangi kerontokan rambut kita Nah buat Mams yang sudah penasaran banget, yuk langsung saja ya nonton video Cika sampai habis Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching ya Mams Nah Mams, kerontokan kerap sekali ya mencuri perhatian khususnya bagi sebagian orang Pada dasarnya kerontokan rambut ini merupakan sifat alamnya tubuh Hanya saja jika mengalami kerontokan lebih dari 100 hal lain dalam sehari Maka perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan kebotakan Nah untuk mengurangi kerontokan dan menumbuhkan rambut baru Maka kamu bisa mengandalkan bahan alami loh Mams Nah bahan alami yang paling ampuh dan juga efektif dalam membantu mengurangi kerontokan Yaitu tanaman lidah buaya nih Mams Kenapa sih tanaman yang satu ini bisa mengurangi kerontokan? Yap, sebab pada tanaman lidah buaya ini mengandung vitamin B12 dan juga asang folat Yang berfungsi untuk mengurangi kerontokan pada rambut kita nih Mams Selain itu juga adanya kandungan vitamin A, vitamin C dan juga vitamin E Ternyata bisa mempercepat regenerasi serta menyehatkan selsa rambut kita Sehingga tidak heran ya Mams ketika menggunakan lidah buaya ini Selain bisa mengurangi kerontokan namun bisa membantu dalam menumbuhkan rambut baru Nah lantas bagaimana ya cara mengolah lidah buaya agar bisa merasakan manfaat tersebut Yuk langsung saja nonton videonya ya Oke untuk cara mengolahnya sendiri ternyata sangat gampang loh Mams Yap, kamu cukup ambil beberapa batang tanaman lidah buaya saja Setelah itu kamu bisa belah menjadi dua bagian dan kamu bisa langsung saja deh usapkan ke akar dan juga batang rambut kamu Jadi diaplikasikannya secara merata ya Mams Nah setelah itu usapkan hingga merata sampai daging dari tanaman lidah buaya ini menempel dengan sempurna Lanjut untuk tahapan yang bisa kamu lakuin yaitu jangan lupa untuk diamkan selama 30 menit dan bilas menggunakan air bersih Nah disini Mams boleh membilas lagi menggunakan sampo ataupun tidak Tapi kalau Cika sendiri tidak perlu pakai sampo karena rambut udah langsung wangi Nah Mams kamu juga bisa loh rutin melakukan cara ini minimal 3 kali ya dalam seminggu dan harus rutin selama 3 bulan Selamat mencoba ya Mams Oke deh Mams itu dia manfaat serta cara mengolah tanaman lidah buaya untuk mengurangi kerontokan Ternyata mudah banget ya kuncinya kita harus sabar karena ini bahan alami jadi hasilnya tidak bisa instan Dan seperti biasa ya Mams kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja seputar fashion and beauty Dan jangan lupa juga ya untuk share ke teman-teman Mams kalau video ini sangat informatif Tetap cantik dan sehat selalu Mams Dadah 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 Dadah